Di luar batas kemampuan atau kontrol saya Beberapa waktu lalu video seorang anggota DPRD Depok bernama Tajudin Tabri yang meminta sopir truk push up hingga berkuling-kuling di asfal viral di media sosial Selesai video tersebut viral Tajudin akhirnya memberikan kronologi sebenarnya disebutnya hal itu dilakukan lantaran mendapat laporan warga karena ada truk yang kembali merusak portal Tajudin sendiri saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Depok fraksi Golkar Saat dikonfirmasi pada Jumat 23 September 2022 Tajudin mengakui bahwa orang dalam video tersebut adalah memang dirinya Tajudin menyebut awalnya ia mendapat telepon dari masyarakat sekitar soal truk yang melintas di jalan raya keruput limo yang mengganggu Apalagi truk merusak pagar pembatas pipa gas yang ada di lokasi Ia merujar kejadian ini telah berulang dan merupakan yang kali ketiga Saat kejadian kedua kalinya Tajudin mengatakan bahwa dirinya juga turun ke lokasi untuk menegur sopir truk Pasalnya truk tersebut membawa muatan banyak hingga merusak pagar atas pembatas pipa gas Bagang sopir truk pada kejadian kedua itu telah membuat surat penyataan agar tak lagi melintas dengan muatan yang berlebihan Ia mengakui bahwa hal ini bukanlah provoksinya namun banyak warga yang menotis anggota diwan hingga akhirnya ia turun ke lokasi Setelah kejadian kedua peristiwa itu kembali terjadi di mana ada sopir truk yang kembali melintas dan muatannya mengenai pagar pembatas pipa gas Ia pun kembali turun ke lokasi dan mengakui menghukum sopir truk tersebut dengan cara push up dan berguling-guling di jalan Tajudin menuturkan apa yang ia lakukan didasari dari kejadian yang berulang-ulang Diberitakan sebelumnya video yang memperlihatkan seorang pria meminta sopir truk push up hingga berguling di jalan viral di media sosial Insiden ini disebut terjadi di Limodepok, Jawa Barat pada Jumat 23 September Saat meminta berguling di jalan, pria yang diduga anggota dewan ini juga terlihat meletakkan kakinya di pundang sopir truk Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman media yang saya hormati yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebut Tapi disini ada Bang Des Bandri Kebetulan beliau satu harta dengan saya Beliau memang kebetulan opini dan budik Saya terima kasih karena bisa berjumpa dan bisa mengklari Yang memang viral Saya secara pribadi terutama dengan kejadian itu memang di luar batas kemampuan atau kontrol saya Kenapa demikian? Karena ini kejadian yang sudah tiga kali Bang Kejadian yang sudah tiga kali Keluarga di sekitar akhirnya saya turun dengan kejadian itu Akhirnya diperbaikilah Dengan membuat pernyataan dia tidak akan mengulangi seperti itu Nah tadi kebetulan saya baru dinas diari Tangerang Selatan sebetulnya Bang Diterpon saya dengan warga masyarakat di sekitar situ Karena ada yang berani memberikan apa ya Statement ataupun marah-marah ataupun teguran kepada pihak Akhirnya memang saya merasa spontan Bang Kejadian di pagas ini sudah yang ketiga kali Gitu kan Yang ketiga kali ini yang bener-bener Betul ini Tanpa saya ada emblem seperti ini Gitu Cuma memang didasari daripada apa rasa emosi Tetapi saya mohon maaf saya manusiawi Saya tadi sudah ketemu juga Nanti sudah ketemu tadi sebetulnya dengan pihak Saya sekali lagi memang itu didasari Daripada kejadian yang terpulang-pulang Kalau kejadian yang baru sekali sih Saya tidak akan seperti itu Bahkan tadi juga ini ada Pak RW juga Betul lah Betul lah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih